Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Mie Don Cat kali ini aku ditemenin sama Mie nih tapi Mie lagi murung gak semangat gitu ada yang tau gak kenapa dengan si Mie? ya jadi si Mie ini lagi birahi teman-teman dan sudah 3 hari si Mie masuk masa birahi, kasihan tuh mungkin-mungkin gitu terus dan ini masa birahi si Mie keempat kalinya dan belum pernah dikawinkan karena si Mie belum genap masuk 1 tahun usianya jadi bagaimana caranya memuaskan birahi Mie tanpa dikawinkan oke jadi kali ini aku kasih tau ya bagaimana cara memuaskan si betina yang sedang birahi tanpa dengan dikawinkan nah ini teman-teman ini nih saya pegang, dia nungging-nungging kiri-kanan tuh ya di kiri-kanan ekornya itu ada seperti bolongan legokan gitu tuh ya ini saya pegang nah disini nih ini ada legokan kalian bisa cari ada di kiri dan kanan sama ada ya nah di legokan itu akan saya tekan ya kalian bisa dengar nanti suaranya jadi kalau suaranya sudah seperti itu tandanya sudah berhasil tuh ya dia akan guling-guling guling-guling seperti ya pada umumnya betina yang setelah dikawinkan dengan si jantan tuh ya dia guling-guling terus si Mimi tuh dia menjilat kemaluannya karena basah dia merasa seperti apa ya seperti setelah dikawinkan dengan si jantan jadi teman-teman untuk kalian yang mempunyai kucing betina di rumah tapi usianya belum cukup umur untuk dikawinkan maka cara ini bisa kalian praktekan pada kucing-kucing betina kalian jadi selama 4 kali birahi si Mimi dan belum dikawinkan cara inilah yang saya pakai untuk memuaskan birahinya si Mimi teman-teman si Mimi belum selesai juga guling-gulingnya oke sampai disini dulu ya video dari saya selamat mempraktekan dan semoga berhasil dan jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe ya teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh